Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Misteri G779 Kembali lagi, Misteri akan membawakan satu kisah Yang berjudul Pengabdi Setan 3 Rahasia Kecantikan Nek Markona Yuk gak usah tunggu lama-lama Dan inilah kisah selanjutnya Dengan bersusah payah, akhirnya warga dan timsar Berhasil mengevaluasi jasad Antoni yang sudah terbakar itu Dan segera jenesa itu dibawa ke rumah sakit Wiwin segera menghubungi keluarga besar Antoni yang berada di kota Palembang Mendengar anaknya yang sudah tewas Segera orang tua Antoni menuju ke kawasan muara ini Setiba di rumah sakit Segera keluarga besar Antoni menuju ke ruangan jenesa Air mata ayah dan ibu Antoni pecah Manakala melihat sosok Antoni yang tewas secara mengenaskan itu Sebelum pulang membawa jenesa Antoni Kedua orang tuanya Segera menuju ke kampung Pulau Pangbung Tujuan mereka ke rumah Neh Markona Setiba di dalam rumah dan bertemu dengan Neh Markona Kedua orang tua Antoni dan keluarganya yang lain menatap tajam Ke arah Neh Markona Karena yang dihadapan mereka sekarang Bukan sosok nenek-nenek Tetapi sesosok wanita yang masih terlihat muda dan sangat cantik Merasa ada yang janggal Keluarga besar Antoni mulai berbisik-bisik Merasa sambutan keluarga Antoni yang kurang bersahabat Neh Markona mulai merasa tak nyaman Maaf sebelumnya nek Kami cuma mau tahu kejadiannya sebenarnya Apa penyebab kecelakaan Antoni? Tanya Pak Wira Ayahnya Antoni Maaf pak sebelumnya Aku juga kurang tahu Tapi menurut pembantu saya Ya Antoni semalam keluar kampung membawa mobilnya Katanya mau membeli rokok di warung di kampung sebelah Jawab nek Markona Maaf nek sebelumnya Tapi menurut saya Neneklah yang harus bertanggung jawab Karena Antoni menginap di rumah nenek Ujar Pak Wira Maksud Pak Wira apa? Saya harus bertanggung jawab gimana? Ujar nek Markona Yang nampak bingung Begini nek Maksud suami saya Antoni itu kan anak tertua Tua di keluarga kami Dan sejurus kemudian Ibu Antoni berbisik-bisik Ke arah telinga Pak Wira Mina Ibunya Antoni nampak terlihat kesal Ketika suaminya Pak Wira Ragu-ragu mengucapkan kalimat Yang ia bisikan tadi Segera Ibu Mina Angkat bicara Nek Biaya sekolah kedoktoran itu kan mahal Mungkin kami sudah menghabiskan biaya Sebesar satu miliar Ujar Ibu Mina Semua yang ada di ruangan itu terdiam Mendengar angka yang disampaikan oleh Ibu Mina Baiklah Aku akan penuhi tuntutan kalian itu Tapi Nenek ada uang kes Jawab Markona Oh gak apa-apa nek Apa bisa uangnya hari ini juga kita terima Karena hari ini juga Kami akan pulang ke Pelembang Jawab Ibu Mina Oh bisa bisa Mungkin bantu nenek ambil uang di kamar ya Ujar Nek Markona Mendengar jawaban Nek Markona Senyum tipis penuh arti Terpancar di wajah Ibu Mina Sial Mengapa tadi tidak minta dua miliar saja Kalau semudah ini Ah sudah gak apa-apa Nanti aku akan mencari cara Untuk menguras harta nenek ini Batin Ibu Mina Jelang beberapa menit Keluarlah Iwin dengan Nek Markona Dari arah kamar Dengan membawa sebuah kotak besar Yang berisi uang Setiba di dekat bersih tamu Dengan senyuman yang dipaksakan Iwin segera meletakkan kotak uang itu Di atas meja Ini uangnya Silahkan kalau mau dihitung Ujar Nek Markona Ibu Mina menatap ke arah suaminya Tersirat di wajahnya Seakan-akan ia meminta pendapat suaminya Ah gak usah dihitung Nek Kami percaya kok dengan nenek Lagian Kami juga buru-buru Jawab Pak Wira Setelah berbasah-basih Akhirnya keluarga besar Antoni Permisi akan pulang ke Palembang Ketika semua sudah menuruni anak tangga Ibu Mina terlihat masih berada di beranda Segera ia dekati Nek Markona Seraya berbisik Ini belum berakhir Uang itu hanya dipinya saja Ancam Ibu Mina Nek Markona bersikap tenang Mendengar ancaman Ibu Mina Serakah sekali wanita ini Wajar saja sikap Antoni juga kasar Lah imunya saja seperti ini Batin Nek Markona Pak Wira Segera masuk ke dalam mobil Seraya membawa uang yang jumlahnya cukup banyak itu Dengan senyum penuh kemenangan dan sinis Ibu Mina masuk ke dalam mobil Yang berbeda dengan Pak Wira Ia sengaja memilih mobil terpisah dari suaminya Karena ia akan mulai menyusun rencana dengan kakak kandungnya Pak Widjaya Pak Widjaya ini Seorang rantenir di kota Palembang Pak Widjaya Tersenyum licik Mendengar penuturan adiknya Ibu Mina Kok keluarga Antoni sikapnya begitu banget ya Kenapa Nenek mau saja menu itu tukar mereka Pujar Peru Sudahlah nak Nenek cuma gak mau masalahnya menjadi rumit Jadi Nenek menurut saja maunya mereka Jawab Nek Markona Nek Markona Segera menggerakkan tubuhnya Seraya menuju ke arah kamarnya Setiba di dalam kamarnya Segera ia menggeser meja riasnya dengan sekuat tenaganya Segera ia menarik ke lantai kamar Yang terbuat dari papan itu Setelah papan itu terangkat ke atas Segera ia menutupnya Seraya menuruni anak tangga Selang beberapa menit Tibalah beliau di sebuah ruangan bawah tanah Di ruangan yang pengap itu Ada banyak sekali bernak-bernik Serta benda-benda untuk sarana ritual Segera Nek Markona Menghidupkan barah api Sesekali ia menaburkan buhur kemenyan Disertai mulut manisnya yang berkomat kamit Asap kemenyan yang begitu menusuk hidung Tak membuat Nek Markona sesak Justru beliau semakin mempercepat taburan buhur kemenyannya Sehingga asapnya semakin tebal Dan memenuhi ruangan yang remang-remang itu Detik berlalu menjadi menik Tiba-tiba dari balik gumpalan asap kemenyan yang tebal itu Muncul sosok wanita ular Aik Aku akan lakukan sesuai dengan perintahmu Jawab wanita ular itu Setelah berucap Dalam hitungan detik Tubuh manusia ular itu pun Zirna dari hadapan Nek Markona Selang satu jam kemudian Tiba-tiba ponsel Wiwin berdering Halo Ini siapa? Tanya Wiwin Wiwin Ini Anwar sepupunya Antoni Mobil yang dikendarai Pak Wira mengalami kecelakaan Mobilnya masuk jurang dan terbakar Apa? Masuk jurang? Posisi kalian di mana sekarang? Di kampung Auduri Wiwin Satu jam dari kampung Pulau Panggung Jawab Anwar Iya, iya Kami segera kesana Ujar Wiwin Wiwin segera memberitahu Nek Markona Kenapa beliau hanya tersenyum datar Tanpa ekspresi Segera kami semua menuju ke dusun Auduri Singkat cerita Sampailah kami di dusun Auduri Segera Wiwin mendekati Anwar Yang nampak terduduk lemas Bagaimana ceritanya? Mobil Pak Wira bisa masuk ke dalam jurang? Tanya Wiwin Anwar menghelat nafasnya sejenak Sembari menguatkan memorinya Dengan nada suara yang lemas Ia pun berkata Tadi Tadi Waktu kami akan melintas Tiba-tiba ada seekor ularnya sangat besar muncul Membuat sopir kaget dan banting setir Karena tak bisa mengendalikan mobil Akhirnya mobil Pak Aman oleng dan masuk jurang Jawab Anwar Ada berapa orang penumpangnya? Tanya Wiwin Ada lima orang beserta sopirnya Sementara itu di sisi kanan Menampak Nek Markona Sedang berbincang-bincang dengan Ibu Mina Ibu Mina yang sedang menangis meraung-raung Menatap tajam ke arah Markona Tapi Dengan senyuman yang manis Nek Markona Berbicik ke arah telinga Ibu Mina Ini baru awal Kau harus tahu Kalau pulau ini Ada aturan serta katata kerama Yang harus ditakati Ujar Nek Markona Ibu Mina mundur dua langkah ke arah belakang Matanya melayu Madakala beradu pandang dengan mata Nek Markona Jangan harap Aku akan diam begitu saja Tunggu saja pembalasanku Batin Ibu Mina Aku tunggu Ujar Nek Markona Secara tiba-tiba Seakan-akan ia bisa mendengar kata hati Ibu Mina Bangsat Ujar Ibu Mina Kata-kata itu terucap begitu saja Membuat orang-orang yang ada di sana Mengarahkan pandangannya Ke arah Ibu Mina dan Nek Markona Segera Ibu Mina melangkah pergi Memasuki mobilnya Waktu terus berjalan Lima mayat yang terpanggang dalam mobil itu Telah berhasil diangkat ke atas Pak Wijaya Nampak begitu lelah Tujuan utama beliau ikut turun Hanya ingin tahu keberadaan uang Yang dibawa oleh Pak Wira Gimana kak? Apa uangnya selamat? Tanya Ibu Mina Pak Wijaya Hanya menggeleng-gelengkan kepalanya Dengan lesuk Ya sudah Tidak apa-apa Nanti kita lanjutkan Rancana kita untuk Memerah Nek Markona Jawab Ibu Mina Singkat cerita Setelah acara pemakaman Kenapa Ibu Mina Menatap ke arah enam makam Yang berjejer rapi Hatinya begitu pilu Dalam waktu bersamaan Ia harus kehilangan Ia harus kehilangan orang-orang Yang ia kasihi Kini Tangannya menggenggam erat jemarinya Kemana kala ia ingat dengan Nek Markona Kak Besok antar saya ke Dukun yang ada di Jambi itu Jawab Ibu Mina Iya iya Besok pagi-pagi kita kesana Jangan lupa Malam ini kau telepon Nek Markona Jangan buang-buang waktu Ujar Wijaya Sang penguasa siang Perlahan-lahan meredupkan cahayanya Lampu-lampu kotak di pinggir jalan Mulai memancarkan sinarnya Nampak rumah Ibu Mina Sudah dikunjungi oleh warga Untuk acara tahlilan Setelah acara usai Segera Ibu Mina meraih ponselnya Seraya menekan satu nama Ya Nama Nek Markona Begitu telepon tersambung Ibu Mina dengan ketusnya Memintakan dirugi Uang yang ikut terbakar Bahkan Dia meminta biaya lebih lagi Mendengar permintaan Ibu Mina Yang dianggap keterlaluan oleh Nek Markona Beliau pun dengan tegas menolaknya Baik Kalau Nenek tidak mau Tapi ingat Tapi ingat Nyawa anak serta cucu-cucu nenek di Palembang Akan aku habisi Ujar Ibu Mina Mendengar ancaman dari Ibu Mina Nek Markona hanya tertawa-tawa sinis Silakan kalau engkau bisa Tapi ingat Aku tidak akan diam begitu saja Ingat itu Jawab Nek Markona Merasa ancamannya tak ditakuti oleh Nek Markona Ibu Mina segera menutup teleponnya Tanpa ia sadari Kalau sedari tadi Anwar menguping Pembicaraan Ibu Mina Tante Benar-benar kelewatan Betin Anwar Si Anwar ini Sedikit banyaknya sudah tahu Segala rencana Tante Mina Ia sangat khawatir Kalau Tante Mina Bertindak terlalu jauh Karena ia tahu Tante Mina akan melakukan apa saja Kalau masalah uang Malam itu juga Ia menelpon Wiwin supaya hati-hati Salah satu alasan Kenapa Anwar memberitahu Wiwin Karena ia juga curiga Penyebab kematian ayahnya Ada campur tangan Tante Mina Gara-gara merebut harta warisan Wiwin segera memberitahu neneknya Perihal yang disampaikan oleh Anwar Nenek sudah tahu Winn Besok Pagi-pagi engkau pulanglah ke kota Ingatkan ayah dan ibumu Juga ibu Aldo Nanti Kau bawalah benda ini Kau tanam di empat sudut rumahmu Termasuk rumah Aldo ya Aku besok temani Mbak Wiwin pulang saja ya Ujar Alan Jangan Alan Itu berbahaya Bisa-bisa Nyawamu jadi taruhannya Dukun ibu Mina itu sangat hebat Terus Siapa yang temani Wiwin pulang ke Pelembang Ujar Alan Nak Piru saja Nanti Nak Piru bantu Biwin ya di kota Kelak nenek akan kasih tahu Tugas-tugas kalian berdua Alan dan Aldo Kalian berdua disin saja Bantu nenek Kenapa harus aku dan Aldo nek Ujar Alan penasaran Alan Kamu lahir di hari Rabu Pahing Ada banyak makhluk halus yang menyukaimu Bahkan Sekarang ada leluhurmu yang selalu mengikutimu Jadi Nenek yakin Kau bisa bantu nenek disini Ujar Nek Markona Alan hanya terdiam sesaat Ia mulai berpikir Pantas saja aku sering melihat penampakan Batin Alan Baiklah Nek Aku menurut saja Piru Tolong kau jaga Mbak Uyuin baik-baik ya Di ujar Alan Ciii Bocahnya Sok bijak banget sih Ya ya tenang saja Akan aku jaga Jawab Piru Malam itu Waktu terasa sangat panjang Bagi seluruh penghuni rumah Nek Markona Tetapi Waktu adalah putaran yang tak bisa dihindari Tanpa terasa Pagi pun tiba Segera Wiyuin dan Piru Bersiap-siap Berangkat menuju ke kota Di sisi lain Ibu Mina pun begitu Beliau nampak sudah bersiap-siap Dengan Pak Wijaya Akan menuju ke kota Jambi Singkat cerita Tuh jam lagi Piru dan Wiyuin Akan tiba di kota Palembang Sementara Ibu Mina Sudah berada di sebuah gebuk Di tengah hutan Rimbo Ya Hutan yang sangat angker di kota Jambi Hanya orang-orang tertentu Yang berani menginjakan kakinya Di hutan Rimbo Jadi Mau nyanyi mas Ite Iko disuruh mengirim sate Ke keluga itu Ujar Ite Rinjani Ite Rinjani Dukun wanita parubaya Yang mendiami hutan Rimbo Iyo Ite Mak Manu caronya Habisi dulu cucunya Yang bernama Wiyuin Soal mahar Ite Tenang Sajo Aku akan bayar lebih nanti Ujawab Ibu Mina Baiklah Malam ini juga Ite akan lakukan Tapi Sebaiknya Kalian nginap disini Sajo Biar kalian tahu Dan bisa melihat kematian calar korban Dari Bejano Sakti Awai Ka Ujar Ite Rinjani Iyo Ite Kalau begitu Kita Nuru Tapo Atau Ite Sajo Jawab Ibu Mina Tak terasa Suara binatang malam Mulai bersahutan Nyanya-nyanya Terkadang terdengar Begitu menyeramkan Sesekali Terdengar suara tawa Yang memecah Kesunyian malam Suasana sempangkin Mencekam Manakala aroma Dalam posisi duduk Dalam posisi duduk pun Kepalanya hampir menyentuh Atap gubuk itu Cepat Kau lakukan tugasmu Ujar Ite Rinjani Makhluk itu Hanya manggut-manggut Bola matanya Yang berwarna merah Cukup membuat Bulu kuduk berdiri Sementara itu Di sisi lain Wuiwin beserta keluarganya Sudah berkumpul Di dalam rumahnya Yang cukup mewah itu Kala itu Jam telah menunjukkan Pukul sembilan malam Tiba-tiba Ada suara gaduh Dari arah depan rumah Segera Wuiwin dan Kedua orang tuanya Mengindip dari Balik jendela Tiba-tiba Ada suara dari Arah belakang Pak Itu sepertinya Suara Rita dan Santo Ujar B.I.6 Pembantunya keluarga Wuiwin Aduh B.I.6 Kenapa Rita Tak bisa berada di luar Dan sudah dibilang Jangan keluar rumah Malam-malam Jawab B.I.Win B.I. sudah bilang Nun Tapi Rita itu Orang yang ngeyel Tidak percaya Dengan hal-hal yang Begituan Jawab B.I.6 Wuiwin segera Membuka pintu Santo Cepat bawa Rita masuk Ke dalam rumah Ujar Wuiwin Segera santo menggendong tubuh Rita yang tengah kejang-kejang itu Ketika akan masuk ke dalam rumah, melut Rita menjerit-jerit Panas, panas, ampun, ampun Tiba-tiba ada satu sosok yang kurus tinggi yang keluar dari tubuh Rita Kembali lagi, sosok itu akan menak masuk ke dalam rumah Tapi, secara tiba-tiba tubuhnya terpental ke arah luar Tubuh Rita terasa kaku, manakala biinem menyentuh tangannya Segera ibu Wiwin menyentuh nadi Rita Jelang beberapa detik, ibu Wiwin menggeleng-gelengkan kepalanya Siamang alam tetak Sejenis jin bersosok kurus tinggi yang suka sekali memakan organ-organ dalam manusia Siapapun yang menjadi sasarannya tidak akan pernah selamat Di sisi lain, ibu Mina yang tengah menatap ke arah benjano sakti milik Itek Rinjani Nampak begitu kesal Karena kiriman santetnya salah sasaran Itek, gimana Iko? Itu salah sasaran Ujar ibu Mina Nyimas tenang saja Awak akan coba lagi Malam ikat juga Awak masih banyak jin-jin rimbo yang akan bantu awak Ujar, ujar Itek Rinjani Wajah kesal ibu Mina berubah menjadi satu harapan Ia yakin Itek Rinjani pasti mampu melawan pargar gaib Yang dipasang di rumah Wiwin Kembali, Itek Rinjani memulai ritualnya Kali ini, Itek Rinjani seperti orang kerasukan Bernyanyi-nyanyi dan menari-nari Di ruangan yang pengap oleh asap buhur itu Pak Wijaya dan ibu Mina menggeserkan tubuhnya agak menjauh Selang 30 menit kemudian Tiba-tiba terdengar suara binatang yang mendengus Tiba-tiba ada sekumpulan asap tebal Dari asap tebal itu Perlahan-lahan keluarlah satu sosok manusia berkepala Kerbau Tubuhnya yang besar Ditumbuhi bulu-bulu yang tebal Aroma tak sedap Keluar dari tubuhnya Ada apa Itek memanggilku Ujar sosok yang bernama Kerbau Irenk Wetu Maafkan aku Irenk Wetu Awak lancang memanggil Awak minta bantuan Cuma Tuan Irenk Wetu yang bisa membantu Jawab Itek Rinjani Irenk Wetu hanya mendengus-denguskan hidungnya Setiap dengusannya Selalu disertai kebulan asap tipis Yang keluar dari hidungnya Segera sosok itu berlalu Tanpa Itek Rinjani Bicara Sepertinya ia paham akan tugasnya Sementara itu di sisi lain Setelah menutupi jasa terita dengan kain panjang Sisi rumah terasa begitu bergetar Wien mengarahkan matanya ke atas pelatang rumah Lampu kristal yang ada di ruangan itu Berayun-ayun cukup kuat Ada gempa Ayo cepat kita keluar dari rumah ini Ujar Santo pacarnya Rita Wien segera menahan tangan Santo Ini bukan gempa Ayo ikut aku kita lihat ke arah luar Jawab Wien Dengan hati-hati Santo dan Wien menyebabkan tirai jendela Tuh kau lihat Sosok yang seram yang besar itu Ujar Wien Mana? Tidak ada apapun Yang ada cuma pohon-pohon yang bergoyang-goyang Jawab Santo Segera Wien menyentuh punggung Santo Seraya menyuruhnya menutup kedua bola matanya Sekarang Buka matamu Ujar Wien Perlahan-lahan Santo membuka kedua bola matanya Begitu matanya terbuka sempurna Santo sehingga berlari menuju ke arah ruangan tengah Ada apa anak Santo? Kenapa engkau lari-lari? Tanya Bik Inem Itu mak Ada sosok setan yang menyeramkan? Jawab Santo Sudah Sebaiknya kita diam disini saja dan berdoa Semoga saja Makhluk itu tidak bisa membuka pagar gaib rumah ini Ujar ibu Wien Hembusan angin semakin kuat Seakan-akan ingin menghancur leburkan rumah Wien Jin Ireng Wetung Segera mengarahkan tangannya ke arah dinding rumah Dengan sekuat tenaganya Ia hantamkan tangannya yang besar itu Tangan Ireng Wetung Tak mampu menyentuh dinding rumah itu Mendengar suara yang begitu riuh Membuat seisi rumah menjadi panik Tetapi Sekuat tenaga mereka tetap bertahan di dalam rumah Tapi Tidak dengan Santo Aku tak ingin mati si ia-sia di rumah ini Sebaiknya aku pergi saja Batin Santo Tanpa pikir panjang Santo segera berlari menuju ke arah dapur Dan membuka pintu Setelah pintu itu terbuka Dengan perasaan yang sangat kalut Santo berlari menuju ke arah luar Tapi Langkah kakinya terhenti sejenak Memanakala Ia lihat ada banyak sosok yang sedang menghadang dirinya Dalam hitungan detik Tubuh Santo sudah dicabik-cabik Oleh makhluk yang mirip manusia serigala Yang bergigit tajam dengan matatapan mata yang begitu menyala-nyala Wiwin yang sedari tadi berlari mengejar Santo Tak bisa menahan langkah Santo Melihat Santo yang tak lagi berbujud utuh Segera Wiwin menutup pintu Wiwin tersentak kaget Manakala ponselnya bergetar Ada satu pesan dari alat Bagaimana keadaan di sana Gawat Ada banyak sosok makhluk siluman di sekitar rumah Sudah dua orang yang tewas Rita dan pacarnya Ting Tunggulah Sebentar lagi kami akan ke sana Wiwin segera menutup ponselnya Seraya menuju ke arah jendela depan Yang diikuti oleh kedua orang tuanya Wiwin sebenarnya apa yang terjadi di luar Mana Santo Tanya ayah Wiwin Pak Pak Satu sudah tewas Jawab Wiwin Pak Tewas Bagaimana bisa Jawab ayah Wiwin Ini juga Angin begitu kuat Tapi kok Cuma ada di sekitar rumah kita saja Tanya ayah Wiwin sekali lagi Pak Tolong papa tutup matanya ya Perintah Wiwin Sekarang buka pak Segera Ayah Wiwin membuka kelopak matanya Perlahan-lahan Ayah Wiwin Menatap tajam ke arah halaman depan rumah Apa itu Kok seram sekali bentuknya ya Ujar ayah Wiwin Belum hilang rasa takutnya Kembali lagi ayah Wiwin Melihat ratusan ular yang bersayap Yang terbang ke arah rumah mereka Apalagi ini Manusia ular bersayap Ada apa ini Ujar ayah Wiwin Mama Wiwin Bukankah itu nenekmu Tanya ibu Wiwin Iya mah Itu nenek Beserta dengan pasukannya Jawab Wiwin Mata pak Hussein Ayahnya Wiwin Membelalak Ketika ratusan ular bersayap itu Segera turun di halaman rumahnya Itu kan ibu dan Aldo Siapa laki-lakinya satunya lagi Tanya pak Hussein Itu alan pak Temannya Aldo Jawab Wiwin Win Kamu kok bisa setenang ini ya Lihat tubuh bapak Dari tadi gemetaran karena takut Ujar pak Hussein Tanpa mereka sadari Kalau ibu Wiwin Win Sudah tidak ada lagi di samping mereka Tiba-tiba Win Kalian tetaplah di dalam rumah Ingat Apapun yang terjadi Jangan pernah keluar rumah Ujar Win Yang telah membawa sepilah pedang Seraya melangkah ke arah Nek Markona Dan pasukannya Dan bersambung Apa yang akan terjadi di episode terakhir nanti Mampukah pasukan Nek Markona Melawan pasukan Ireng Wetu Dan bagaimana pula nasib Ibu Mina dan Pak Wijaya Temukan jawabannya di episode terakhir Oke kawan Terima kasih sudah menyimak Sampai sejauh ini Dan Bagi kalian yang baru saya bergabung Jangan lupa ya Di subscribe Dan Semoga Channel ini Agar depannya Akan lebih baik lagi Akhir kata Aku ucapkan terima kasih Atas kehadiran kalian semua Sampai jumpa di Kisah berikutnya Wassalam Terima kasih sudah menonton